Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya semoga sehat selalu oke guys kali ini si momon lagi bermain-main ini sedang bermain-main dengan kertas ya bermain-main dengan kertas yang dimainkan sama anak-anak seperti nah si momon ini happy senang bermain-main dengan kertas yang dimainkan oleh anak-anak nasik dan ini di luar ada tiger cat yang sedang makan guys tiger cat ini sedang makan tempe tempe goreng sepertinya dia ini lapar ya karena sudah lama enggak pernah ke rumah karena si tiger cat ini tergila-gila dengan petina karena sekarang ini musim kawin case musim kawin para kucing bulan Ashuro jadi banyak kucing kawin nah ini setelah makan tempe tadi dia santai di pinggir gang jalan kelihatannya sudah kenyang akan tetapi si momon ini balik lagi sepertinya dia belum puas atau pengen makan tempe lagi ini saya kasih lagi gas tempe ternyata hanya dicium saja mungkin dan ternyata dia makan juga tetapi hanya di jilat-jilat saja dan tidak dimakan gas mungkin dia tidak napsu makan karena tempe bukanlah makanan pokok daripada teker cat itu tempe adalah makanan atau lauk manusia yang lagi makan apalagi dicampur dengan ceengkol sambalnya pedas ikannya cuek dan sayurnya asem guys tiger cat ini kalau tidak musim kawin dia biasanya santai standby disini guys ini sudah beberapa hari hampir satu minggu si teker cat ini pernyata pertanyaan dari apa itu nah ini di dalam kasih momon yang sedang menunggui pertanyaan dari sifat-sifat topok anak-anak wakimakan oksigennya kenapa si momon ini juga ingin tugasi makan biasanya dia itu suka merupakan kalau anak-anak wakimakan dibawah gitu guys jadi juga gitu itu langsung mencintai itu pertanyaan dari apa karena itu mulai yang kesempatan sama ikan-kannya juga ada ternyata disambar sama si momon padahal ini setiap harinya dia dikasih makan sama ini guys makanan kemasan yang dapat beli dari pet shop ya guys ya jadi gak tau si momon pengennya rasa lain selain makanan ini guys makanan saset atau makanan kemasan ini sambil dari atas ada ayam yang ingin merebut makanan si momon ternyata disini ayam ini melihat kucing makan saya masih fokus ke ayam ini guys karena ini saya ngambilnya dari atas kucing ini ayam ini tidak jadi masuk ke rumah mungkin dia ragu di dalam ada anak-anak ini datang kucing putih yang saya kasih tau yang saya kasih nama si putih imut ini keturunan daripada si tiger cat yang seinduknya putih tiger cat hitam jadi dia itu warna bulunya putih hitam ini ayam juga sempat terganggu karena ini ada tempe tadi sisa dari tiger cat yang tidak dimakan ternyata ini digelesi atau dimakan sama keturunannya si tiger cat yaitu si putih imut ini ternyata hanya diindus-indus aja guys oh ternyata juga doyan mungkin dia kelaperan kucing ini sebenarnya punya tetangga guys tapi mungkin tidak di pelihara dengan baik dan kelihatan kurus ini padanya guys terlihat kurus padanya karena tidak diurus dengan baik padahal saya lihat induknya itu induknya itu badannya bagus tetapi anaknya ini kelihatannya badannya agak kurus dan kurang makan biasanya kalau di rumah ini main ini selalu dikasih makan sama anak-anak makanan kemasan biasanya terkadang terkadang lama dia enggak 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 kesini karena mungkin dia ketah di rumahnya sama akan tetapi dilihat dari fisiknya kucing ini kelihatannya kurang makan dan kurang terus gitu ya karena mungkin seh ini saya kasih makan sama makan kemasan dia kelihatannya seneng dan ini biasanya saya kasih makan si momon karena momon jadi sudah selesai syarapan putih imut ini putih imut ini jarang-jarang ke rumah guys karena mungkin dia si eh petah di rumah ya guys ya jadi eh jarang keluar kecuali dia di rumah sudah tidak ada makanan atau ingin sekedar jalan-jalan keluar pasti dia main ke rumah ini guys walaupun terkadang hanya sekedar lewat terkadang dia juga setelah dikasih makan dia petah disini tetapi juga dia ini selalu dimusuhin sama si momon karena si momon gak suka ada kucing-kucing lain yang datang ke rumah ini selain dirinya selain momon itu sendiri ya karena takut ada saingannya atau takut ada pesaing dan takut juga mungkin dia diduakan atau tidak diperhatikan sepenuhnya gitu guys nah ini dia makan seperti ini guys dia gak habis tadi mau ditinggal pergi dan balik lagi mungkin ini dia lagi makan balik lagi bulat balik bulat balik guys ini makanan kemasan yang komposisinya ada ikan salmon ada daging daging ada daging ayam dan lain sebagainya tetapi ini si putih imut ini kelihatannya kurang suka dengan makanan ini atau muka atau karena belum terbiasa kali guys jadi kelihatannya aeng makannya aeng atau males gitu kelihatannya guys ya mungkin atau karena mungkin ini keras ya teksturnya makanannya keras jadi dia kurang minata ini tiger cat data berhubung ini karena anaknya atau garis keturunannya jadi tiger cat ini santai ini kalau beda halnya dengan momon momon kalau si putih imut ini momon pasti sudah dihajar habis-habisan ini guys karena ini keturunannya jadi dia hanya melihat ini saja dan si putih imut ini pergi pergi meninggalkan makanannya dan dilanjut dengan tiger cat yang memakannya tiger cat ini kalau melihat si momon dia nggak ada basa basi guys langsung di hajar kelihatannya benci melihat si momon karena si momon ini adalah garis-garis keturunannya si welang putih dan induknya yang pernah kesini itu yang ekornya putul itu guys itu induknya daripada si momon kalau tiger cat ini istrinya atau pasangan betinanya itu si welang asem dan si induknya putih imut itu guys biasanya juga sekesini yang suka memusuhi dan momon juga jadi yang berhubungan dengan tiger cat itu pasti semua yang memusuhi si momon kecuali hanya dua itu induk si momon dan si welang itu karena si welang itu mungkin masalah ya apa ya orang tuanya atau kucing tuanya daripada si momon itu sendiri ini ini si tiger cat menghabiskan makanan karena si putih imut aeng ya si aeng itu malas makan gitu ya aengnya jadi dilanjutkan diteruskan sama si tiger cat dan si putih imut ini hanya melompok saja melihat dari kejauhan setelah makanan habis begitu saja ya ini gak dicaparkan nih enggak tadi dipegang ini ada dipegang ini ada dipegang ini ada dipegang ini bisa mundir-mandir berat api nasibnya yang makanannya direpit sama tegat karena dia itu makannya kurang cepat dan kelihatannya aeng guys ya malas-males-males makan kelihatannya dan di dalam ini ada ayam gas ayam selalu mengintip di dalam karena mungkin dengar di luar ini ada hero pikuk atau kucing suara kucing suara manusia dan suara-suara lainnya kelihatannya kelihatannya mau pulang setelah makan kenyang dan disusul dengan si putih imut biasanya kalau belok kanan dia gak pulang guys dia akan melalang buana mencari kucing-kucing petina lainnya biasanya kalau belok kiri dia berarti pulang ini si putih imut ini masih berkeliaran mundir-mandir mencari sisa-sisa makanan jadi saya lihat ini si putih imut ini kurang ya guys kurang makan tapi saya lihat induknya itu gemuk bagus tapi melihat anaknya ini ini apa karena dia itu malas makan atau gimana ya nah ini dia mengejar plastik yang bertebaran belak-balik mundir-mandir cari ini guys cari sisa-sisa makanan yang mungkin tercecer bisa dia makan akan tetapi tidak ada dan dia hanya mendongak ke atas mencari-cari sesuatu yang kiranya bisa di kenapa di sisi lain ada si momon yang sedang mengawasi si momon ini selalu mengawasi selalu mengawasi dari cara kejauhan karena kalau mendekat pasti akan kena imbas daripada kemarahan si tiger cat itu sendiri si momon terdiam biasanya ini kalau dipancing dengan boneka-boneka seperti ini si momon langsung sigap ini kelihatannya malas ngantuk karena semalam si momon ini habis bergadang guys kayak Yusuf tua gitu bergadang di luar rumah kemudian waktu itu pukul 2 malam itu malam pagi itu dia diserang sama tiger cat di luar rumah berisik ya saya keluar ternyata iya lagi gulet sama tiger cat lalu kemudian ya karena kasian saya masukkan lagi rumah karena biasanya kalau di rumah itu karena malam itu kan dikasih makan kalau dibiarkan tidur di rumah dia mising tidur di rumah mising beraknya di pojokan kamar kadang itu baunya dan kadang itu menyengat ke seluruh ruangan guys jadi kalau dia makan malam itu harus di luar biar buang kotoran dulu lalu kemudian baru di perpulihkan masuk rumah lagi guys biasanya kalau disiapkan pasir juga dia gak ngerti kira pasir itu hanya buat mainan padahal kita menyiapkannya itu untuk dia buang kotoran tetapi gak pernah dipakai dia malah pilih berak di pojokan pojokan ruangan ini kucing liar guys ini ada di samping gedung ini guys jadi ini kucing liar mengacak-ngacak sampah dia makan sisa-sisa makanan yang dibuang sama manusia ini kucing liar ini dan ini dia masih mencari-cari makanan bulat balik guys mencari-cari makanan dan saya perhatikan dari dalam dia melihat saya langlu kucing ini pergi dia kelihatannya hamil hamil besar hamil besar kasian biasanya juga kalau ada sisa makanan saya akan kasih karena dia nggak bisa didekatin sama manusia jadi mau nggak mau dia harus bertahan hidup dengan mencari sari makan atau di sampah tempat sampah mengorek-ngorek tempat sampah dan terkadang dia mencari-cari di bak sampah terkadang ada makanan orang yang digantungkan di motor lupa dibawa ternyata diacak-acak sama dia diambil pernah kejadian seperti itu guys ada temen datang bawa makanan digantungin jok motor ternyata lupa ngambil setelah kembali mau diambil ternyata sudah tinggal bungkusnya tinggal plastiknya guys makanannya nggak tahu kemana karena terlihat dari plastiknya itu dia jebol berantakan berarti itu dimakan sama si kucing liar guys disini banyak sekali kucing liar di ini di kirkit lagi jalan menuju keluar guys karena dia mungkin sudah mencari-cari makanan tidak ada jadi dia memutuskan untuk keluar kucing liar dan balik arah menuju ke gang yang biasa dia lewati lalu dia lewat lorong ini ke depan guys dia ke arah sana terus naik dia naik ke arah rumah belakang orang belakang rumah orang ya guys naik nah disini ini tempat dia berteduh setiap hari oke guys demikian saja video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh